Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Semela Permosa, jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Berita hari ini, nyambi kerja di restoran TKW tawan asal Indonesia ini diamankan polisi dan imigrasi, dia juga terancam denda super berat, kok bisa ya berikut kisahnya Diliput dari sorabmb.com, Badan Imigrasi Nasional atau NIA baru-baru ini telah menangkap pekerja perawat rumahan Indonesia Yaitu karena merangkap sebagai jurur masak di sebuah restoran dan dikelola oleh majikannya di Taiwan Selatan dan keduanya menghadapi denda yang cukup berat Kantor NIM Taitung mengatakan dalam siaran purse pada hari Kamis, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober kemarin Sebagaimana dilansir suara BMI dari fokus Taiwan Yaitu bahwa TKW Taiwan yang ditangkap itu bernama panggilan Arnie Ia kepergok bekerja di rumah pemilik restoran, padahal paspornya adalah perawat lahasia di keluarga majikannya Arnie sendiri dipekerjakan di restoran majikannya lantaran jumlah turis di Taitung meningkat pesat pelakangan ini Bos Arnie meminta bantuannya untuk memasak di dapur restoran yang kekurang staff saat ini Karena Arnie sangat baik dalam pekerjaannya, banyak pelanggan yang sering menyanjungnya dengan pujian Kantor NIA Taitung menerima informasi rahasia dan pergi ke restoran untuk menyelidiki bersama dengan petugas dari kantor polisi daerah tersebut Apa yang mereka temukan mereka anggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Layanan Ketenaga Kerjaan Dan pihak berwenang melimpahkan kasus tersebut ke pemerintah Kabupaten Taitung untuk memberikan hukuman kepadanya Direktur kantor NIA Taitung Huang Qingming mengatakan kepada media Bahwa Arnie suka memasak makanan laut untuk keluarga dan teman-temannya di Indonesia Jadi dia mengambil kesempatan untuk membantu bosnya tanpa menyadari Itu adalah pelanggaran hukum bagi kedua belah pihak Huang meminta majikan di seluruh tawan untuk menahan diri dari menugaskan pekerja migran Untuk melakukan pekerja di luar bidang hukum mereka Karena juga ketahuan mereka akan menghadapi denda yang luar biasa Yaitu maksimum 150 ribu NT atau sekitar 75 juta rupiah Karena melanggar Undang-Undang Layanan Ketenaga Kerjaan Nah jadi awal mulanya Mbak Arnie ini menjaga lansia sebetulnya guys Namun karena bosnya ini kan punya salah satu restoran dimana sekarang lagi rame sekali Karena kan sekarang covid sudah mulai membaik ya udah mulai meredah dan banyak sekali aparat turis lah Atau mungkin banyak sekali orang-orang tewan yang pergi liburan seperti itu Nah kebetulan di restoran itu lagi banyak sekali pelanggan dan tidak ada staff atau mungkin ada pekerja yang tidak masuk atau bagaimana Dan akhirnya Mbak Arnie suruh bantu-bantu disitu guys Namun karena ternyata Mbak Arnie ini memang pintar masak gitu Dan akhirnya yaudah dipekerjakan disitu saja Dan katanya sih sudah lama ya membantu di restoran itu Dan banyak pelanggan yang makan disitu dan memuji masakannya karena enak Namun ternyata itu ada salah satu pelanggan yang melaporkan hal itu ke imigrasi dan pihak kepolisian Bahwasannya di restoran sana ada seorang PKW yang tadinya itu jobnya adalah menjaga lansia Tapi bekerja di restoran begitu guys Akhirnya tidak mendukung lama pihak imigrasi dan kepolisian langsung datang ke situ Dan ternyata benar adanya setelah diantrokasi memang Mbak Arnie ini jobnya adalah menjaga lansia Sehingga yaudah mau tidak mau mereka akhirnya harus berurusan dengan polisi Dan mereka juga terancam denda yang lumayan besar guys ya Jadi sekitar 75 juta rupiah Dan resikonya itu gak sampai disitu guys Bisa-bisa nanti Mbak Arnie juga dipulangkan dan di blacklist Karena memang sudah menyalahkan aturan di Taiwan guys Nah sebetulnya kejadian ini juga sudah beberapa kali terjadi guys Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya tahu ya Nah ini ada salah satu teman kita yang berkomentar ya Dan komentarnya cukup menarik sih Jadi seharusnya bisa juga privasi sendiri Juga ada kesempatan kerja di dua tempat Ya dilakukan saja dengan rahasia stop banyak bicara dan cerita Nah itu salah satu trik agar kita bisa selamat Begitu guys saya bisa berkat demikian Sebab saya pernah melakukan hal yang sama Jadi waktu di Malaysia Tetapi waktu itu saya betul-betul status ilegal Tidak terkait majikan Jadi menutup diri dari kawan yang datang makan Jadi bisa bertahan 9 tahun Tapi ya tetap was-was ya dan sangat stres Bila tiba-tiba ada rahasia dadakan Tetapi ya itu semua kembali tergantung dari garis tangan alias nasib Buat yang ilegal hati-hati selalu Nah berikut adalah salah satu kasus yang hampir sama Dengan kasusnya Mbak Arnie guys Seorang TKW Taiwan dipulangkan dan di blacklist Karena bekerja sampingan saat dia sedang berlibur Berikut kronologinya Diunggah dari salah satu akun Facebook Bu Pajar Berita hari ini Tepatnya tanggal 20 September 2021 Jadi awal mulanya itu membantu teman yang sedang berlibur Untuk jaga pasiennya di rumah sakit Namun lama-kelamaan dia ketagihan Dan memanfaatkan hari libur sendiri Untuk mencari tambahan di beberapa tempat Beberapa bulan yang lalu Ada petugas imigrasi datang di tempat partai Dan mencatat data Nah jadi si Mbaknya ini mengira tidak ada masalah ya Karena petugas itu ngobrolnya terkesan sangat santai Dan ramah begitu guys Nah minggu kemarin tepatnya tanggal 19 Agensi kasih tau jika dia harus segera tinggalkan Taiwan Dan tidak hanya itu dia juga di blacklist guys Yang artinya Mbaknya tidak bisa kembali lagi ke Taiwan Dalam beberapa waktu Nah yang pasti kaget dan panik ya Kok tiba-tiba dipulangkan begitu Padahal itu kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu guys Sehingga Mbaknya mengira buyback saja Pada saat didata Ya didata ARCnya gitu Dia menganggap mungkin hanya mendata apa gitu Tidak sampai kepikiran bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata salah Bahkan melanggar aturan di Taiwan guys Nah bahkan Mbaknya juga sempat ya Sempat meminta bantuan ke beberapa instansi Nah salah satunya ke Mbak Fajar atau Bu Fajar sendiri Tapi ya mereka juga tidak bisa membantu banyak Karena memang kasusnya dia telah melanggar aturan yang sudah jelas tertera di PK atau kontrak kerja guys Nah sebetulnya hal ini juga sering sekali terjadi di luar sana Karena sih ini bukan rahasia umum lagi Bahwa banyak sekali teman-teman kita yang pas libur itu mereka membantu temannya Untuk menggantikan menjaga pasiennya karena temannya ini akan libur guys Dan mungkin karena gajinya lumayan ya Gajinya lumayan dan Mbaknya ini ketagihan Bahkan dia sering sekali mengambil libur Dan dia juga mencari partai mandi beberapa testa guys Bahkan diketahui Mbaknya ini sering sekali Bahkan bisa dibilang setiap dia mengambil libur Maka dia pasti akan bekerja part time di luar guys Nah jadi banyak sih teman-teman yang ikut berkomentar di bawah Bahwa apakah ada yang melaporkan gitu ya Apakah ada yang melaporkan Mbaknya Kenapa setiap imigrasi bisa tahu Kalau disitu ada orang yang bekerja part time seperti itu Tetapi ya orang-orang kita juga tidak tahu Tapi ya pasti apapun yang alasannya bahwa yang dilakukan Mbaknya ini Memang sudah jelas-jelas melanggar hukum di Taiwan begitu guys Nah jadi sebetulnya kita itu di Taiwan itu tidak boleh bekerja di luar job Yang pertama satu Yang kedua kita juga tidak boleh mengambil part time ya Karena kan job kita ya harus bekerja sesuai dengan PK guys Kalau misalkan teman-teman ingin punya tambahan atau sampingan Ya harus bermain secara cantik sih Karena memang resikonya ya itu tadi Kita nantinya akan didenda Bahkan ada dua teman kita yang di blacklist ya Karena bekerja di luar job Ya semoga saja buat Mbaknya ya Diberikan kesabaran dan semoga saja Masalahnya cepat clear Ada bantuan dari pihak-pihak terkait Karena ini sih bukan mutlak disengaja lah ya Karena awalnya juga kan disuruh bantu-bantu sama majikan Bukan keinginan dia sendiri untuk bekerja di luar job begitu guys Nah sekiranya hanya itu yang bisa disampaikan Terima kasih Terima kasih